Jadi orang Mongolia itu kan kayak, ya kan kita banyak ngobrol gitu kan. Jadi orang Mongolia itu mereka kan karena jumlah penduknya dikit, mereka tuh kayak punya mindset harus nikah sama orang Mongolia gitu. Gak boleh nikah sama orang Mongolia. Kalau nikah sama orang Mongolia itu jadi kayak menghianati Mongolia gitu loh. Karena keturunannya bukan Mongolia murni lagi gitu kan. Makanya, makanya hampir gak pernah orang Mongolia itu nikah sama yang bukan orang Mongolia ya. Iya deket sama itu. Makanya, wah gila sih itu. Dulu pengalaman yang... Tapi seumuran ya? Seumuran ya. Tapi okelah ya berarti ya. Lanjutin aja harusnya. Kan siapa tahu nanti kamu bisa jadi YouTuber Mongolia gitu. Kan udah Indonesia, Jepang, Mongolia gitu. Gitu loh. Eh, Mongolia bahasanya sulit banget loh. Kayak... Dia gak pake bahasa Rusia ya? Enggak, enggak. Beda. Kalau kita denger tuh kayak kumur-kumur. Beneran. Iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Si ini kan? Siapa tuh? Betul, 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 betul. Siapa yang tuh orang Mongolia yang... Ancesternya Kubilae kan? Gengiskan. 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 Apa? Gengiskan. Dia orang Mongolia kan? Hmm... Hmm... Dia yang itu kan? Dia yang beba... Apa? Aku gak tahu... Yang dia itu... Dia tuh obsesi, pingin jadi imortal. Tapi gak bisa. Akhirnya dia ngehamilin banyak orang. Dan akhirnya kayaknya seberapa persen penduduk dunia itu punya darahnya Gengiskan. Oh iya, kayak gitu. Serius, serius. Kamu googling Gengiskan. Gengiskan. Ngeri juga. Abis ini deh googling. Tuh guys, dapat informasi baru kan guys. Jer, ini pada nanya-nanyain Jessica Jen tuh siapa sih, Jer? Siapa yang kamu, Jer? Temen. Oh... Orang Indonesia loh, kalau misalnya orang collab. Oh. Jadi secocok di collab kayak... Wah, wah, wah gitu loh. Mungkin karena mereka lihat, tau kan, shipping-shipping gitu, shipping. Shipping, iya biasa. Ya kita sebagai manusia kan emang suka shipping. Ya nonton drakor juga, kalau gak ada romansnya kan, kalau gak shipping juga gak seru kan? Betul, betul. Cuma gini loh, maksudnya shipping-shipping apa gak masalah gitu. Asalkan gak sampai nyerang-nyerang orang lain gitu loh. Emang ada yang nyerang-nyerang? Apa? Ya berapa kayak misalnya... Karena misalnya kalau collab gak cuma sama satu cewek kan misalnya. Kayak, di temen-temen gue banyak gitu. Di temen-temen gue banyak kayak diserang gitu loh. Kayak diserang-serang gitu, berapa. Makanya aku kayak selalu ingetin ke orang-orang. Kalau ngesip-ngesip ya gak masalah. Cuma jangan sampai terlalu obsessive gitu loh. Kayak harus sama ini, harus sama ini. Kayak Idol Korea ya jatuhnya ya. Yoi. Jer, kamu bikin video seminggu berapa kali? Bergantung sih Kak. Bergantung. Biasanya? Cuma, akhir-akhir ini lagi sering sih. Oke. Kamu udah bosan nge-youtube belum, Jer? Belum, belum, belum. Tapi pernah gak ada rasa kayak ah, eh lah gitu. Belum, belum. Sama sekali? Belum, belum. Oke. Kalau Kak Gita, kayaknya udah ya? Aku bosen enggak sih. Cuma jadi kadang-kadang capek aja sih. Karena aku banyak kerjaan kan. Itu doang. Tapi bosen dong. Tapi Kak Gita termasuk idealis gak sih? Kayak harus upload ini gitu. Enggak kan? Idealisnya maksudnya lebih ke ini. Aku harus upload video yang ada insight-nya gitu. Something-nya. Ada insight-nya gitu. Meskipun vlog juga kan. Iya, iya. Iya, iya. Sama-sama sih. Kayak kalau vlog-vlog sampah gitu aku kayak lebih gak mau sih. Pokoknya kalau misalnya enggak yang harus banget. Atau enggak niat banget. Atau kayak enggak diminta banget. Aku enggak bikin. Gitu sih. Mantap, mantap. Seru juga ini obrolan. Tapi obrolannya udah kayak kita lagi ini ya. Ini first time kita ngobrol kan ya? Iya, bener-bener. Kita selama ini enggak pernah ngobrol guys. Iya. Kayaknya DM-DM-nya cuma di pastori kayak. Setuju kak. Iya, iya. Bener sih kak ini kak. Tapi aku kan pernah ya. Nge-commenin salah satu foto kamu yang kamu lagi minum. Terus buat temen-temen yang enggak tahu. Jadi gue tuh ngomennya kayak... Oh kok minumnya kok nggak duduk atau apa. Iya gitu-gitulah. Soalnya kan gue kalau misalnya lagi minum pasti disuruh duduk gitu kan. Terus baik joke sih itu. Terus tiba-tiba ada orang yang melintir ke. Akhirnya dibilangnya kita berdua Cek cok teribut gitu Ada jaring kayak gitu ngomong ya Terus kayak yang What? Sebenernya aku Aku gak tau itu di Indonesia doang atau Di mana ya? Gue gak tau sih sejujurnya Kayak aku kadang-kadang pengen Misalnya kayak Dasar netizen gitu ya Aku gak tau itu cuma di Indonesia doang atau di Jepang juga kayak gitu Atau di Jerman juga kayak gitu Cuma aku rasa kayak di setiap negara Emang ada aja orang-orang kayak gitu sih Iya sih bisa jadi sih Iya jadi aku mau kayak Aduh Indonesia Jadi mikir gitu Apa Indonesia doang atau Soalnya aku juga gak terlalu aktif di Mesos Jepang kan Sama-sama Iya kan jadi cuma bisa liatnya Indonesia doang gitu Tapi mungkin Bener kata kamu sih setiap negara kan Punya orang aneh-aneh cuma karena kebetulan Internet user di Indonesia banyak banget Kayak hampir 50% orang Indonesia itu pengguna internet Jadi kayak Banyakan di kita gitu Yang muncul Di permukaan Iya Makanya kadang-kadang kalau bisa aku lagi capek ya Lagi capek atau misalnya lagi kayak Gak mutu itu mending gak usah di sosial media sih Tapi kita kan Kadang-kadang kita kayak pulih komen gitu kan Iya Kayak ngikutin komen Padahal Justru jadi capek sendiri gitu Betul-betul Capeknya gini kayak Kok ada orang yang bisa kayak gininya Gitu Iya kan Iya kan Tapi kamu pernah gak sih ada yang punya pengalaman Yang gak enak banget gitu soal medsos Kayak kamu ngomong apa Terus tiba-tiba Apalagi Twitter gitu kan Twitter kan kayaknya gila banget gitu Orang-orang yang Oh Twitter-Twitter aku pernah Pas apa tuh Apa Pas kapan tuh Karena gini Karena banyak orang yang kayak Bisa kayak Sekali salah tangkep ya kak Sekali salah tangkep itu langsung loh Abis loh Bisa kayak Dia ngasih tau ke temennya itu Kalau Dia nyimpunin sesuatu Yang salah dari apa yang aku ucapkan Dan dia ngomong ke temennya Aku tuh ngomong kayak gini padahal aku gak ngomong kayak gitu Dan temennya itu kayak Oh ya Jerome ini emang kayak gitu Misalnya kayak gitu Tanpa ngeliat Aku ngomong apa Paham Paham Iya kan Aku sangat Aku pernah ngalamin Aku tau aku pernah Kalau kita yang gitu kan Aku mah kena mulu Kalau aku Tapi kayak Aduh bodo amat deh Tapi aku ngerti sih Tapi permasalahan aku ya Sama Terutama di Twitter gitu Sebenernya tuh Kayak kamu gitu Jer Kamu nge-tweet Itu sebenernya monolog kan Sebenernya Itu kamu pengen kayak Ngomong aja gitu kan Ngomong Mostly ke diri kamu gitu Terus Tapi kebetulan karena punya banyak followers Jadi Akhirnya banyak respon Permasalahannya adalah Kan gak Kita gak bisa kan Mengartikulasi apa yang Di pikiran kita betul-betul Di karakter 280 karakter tersebut gitu Dan orang-orang itu kan Gak punya akses ke Otak kamu gitu Jadi mereka gak tau Ya bener-bener Motivasi kamu tuh nge-tweet apa Backgroundnya apa Intentionnya apa Visi-misinya apa Tiba-tiba bener kata kamu Dia bikin konklusi sendiri Terus akhirnya Dia forwarding itu ke temennya pun Akhirnya jadi makin Mereduksi nuansis dari Bahasannya kamu lagi gitu Jadi kayak makin Gitu Jadi Ya dari pengalaman aku Pernah kena gitu kan Jadi aku kayak Aku mikir kayak Emang ada beberapa yang Yaudah lah aku Tahan aja gitu Maksudnya Berlaku untuk offline aja gitu Ngobrol sama temen Ngobrol sama temen Atau chat gitu Tapi kalau misalnya Kayak gitu Jadi makin aku kayak Mulai Kalo dulu aku kan sering Kayak resah apa Aku ngomongin Aku ngomongin gitu kan Ya kayak Kayak kita gitu loh Aku kayak mulai Ya gue gak usah lah gitu Kayak Oke Tapi kalau selain itu Pernah bikin kamu yang Jadi ngeganggu Mental health kamu gitu gak sih Apasal lama ini gampang aja Untuk berhasil off Wah aku omongin itu Sampai seminggu Aku off Twitter Oke Karena emang aku jarang kan Aku jarang kena gitu Misalnya Ya kan Tapi yang paling Tapi emang ya guys Yang paling sebelum itu adalah Kita gak maksudin itu gitu Tapi di twist sama orang Jadi sehingga kita maksudin Kayak gitu gitu Iya Banyak orang yang jadi Kayak gak terima Ketik Padahal kita gak bermaksud Kayak gitu gitu Iya betul Jadi dulu di Twitter itu Aku pernah ngomongin ini Tentang privilege gitu Kak Aku di Twitter aku pernah ngomongin itu Aku ngomong gini Emang privilege itu penting Tapi kerja kelas juga gak kalah penting gitu loh Iya Aku bilang Kalau kamu nyalain orang Kalau kamu bilang orang lain sukses Cuma karena privilege Dan kamu bilang dirimu gak sukses Karena privilege Ya itu salah gitu Karena ada faktor lain gitu Aku ngomong privilege itu penting Tapi orang-orang gak baca itu gitu Orang ngomong kayak Wah Jerome ini Wah Jerome ini gak nganggap privilege penting Mereka kayak kerja keras-kerja keras gitu doang gitu Kayak aku ngomong gitu Iya 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 Karena udah kayak keburu kesebar gitu Iya 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 Keburu kesebar kayak Wah Jerome ngomong privilege itu gak penting Blah 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 Dan maksudnya Conversation soal privilege itu kan kompleks ya Jer Susah gitu untuk kamu menjelaskan literally apa yang kamu percayain Ada yang dalam otak aku gitu Betul Kamu gak lagi bikin paper soal privilege gitu loh Jadi ya udah pasti kamu gak bikin Gak nulis abstraknya apa Backgroundnya apa Metodenya apa gitu-gitu gak kamu bikin kan Kayak gitu lah Dan banyak orang langsung kayak nge-judge gitu Kayak misalnya Diasanya parah banget Misalnya kayak Educate yourself Ada yang gini kayak Kamu jauh-jauh sekolah ke Jepang Kayak gini aja gak ngerti Kayak gitu-gitu ya Kayak Bener-bener kayak Wah Iya iya Paham gak sih kayak Ngerti-ngerti Ya itu Cuma aku kan bersyukurnya gini Aku bersyukurnya kayak Aku punya orang-orang yang setuju sama aku gitu Yang akhirnya dukung aku Kamu tuh gak salah Jara Cuma mungkin penyampaianmu bisa di-twist aja gitu Jadi Kalau aku gak punya itu Aku bisa stress sih Aku bisa kayak depressed gitu kayaknya Kayak sampe ganggu Soalnya aku selama seminggu itu aku kayak Apa ya Gak tenang hidupnya Aku ngerti Aku ngerti Iya kan Kayak ngerasa anxious dan mungkin Gila nih semua orang jadi benci buah gitu Ya ada rasa itu gitu Iya Padahal gak semua orang kayak gitu kan Cuma memang Memang apa ya Yang keliatan seperti itu gitu Yang muncul Udah gitu kan masif kan ya Masif Jadi Ya Makanya aku Aku rasa Kayak memang mental health itu ya Pak Iya Aku inget banget tuh pas aku dibully abis-abisan di twitter Ada satu orang yang email aku kan Pokoknya itu disaat lagi hit The moment of heat banget gitu Terus ada yang email aku dia Kayak gak Sebenernya Emailnya short banget Intinya cuma bilang Gita Gue ngerti kok apa yang lu omongin Gitu-gitu Gue kayak Dia mencoba untuk Ngasih Validasi aku gitu kan Bahwa lu Wajar buat marah Gue ngerti banget Lu gak salah dan segala macem Itu kan Nge-impact banget ya Aku pada saat itu Iya Nah sejak saat itu Kalau misalnya Aku ngeliat ada orang yang kena di medsos At least dia yang Masuk ke radar aku ya Aku jadi kayak Ke dia untuk menangin gitu Aku kayak pinggas Tau ke dia Lu jangan berkecil hati gitu At least gue nih Emang gak penting Tapi at least gue Gue I'm on your side gitu loh Kayak for some reason Kalau lagi Di momen-momen kayak gitu Mungkin Keliatannya sepele Tapi mungkin buat orangnya ini Mereka lagi butuh di list up gitu loh Aku berasal Bener-bener Iya sih Karena Ya sih Karena masif gitu Jadi Senderung kita mikir langsung Wah semua dunia ini berbalik gitu Ke aku gitu Iya Dari awalnya Dari awalnya seru-seruan Jadi kayak Wah semua orang kayak Kirin aku gitu Tapi makanya Ketika aku Apa ya Masalah gini gak Banyak yang nyerang kita gitu Banyak yang ngomongin kita Itu kan gak nge-follow kita kan sebenernya Iya kan Iya kan Karena lagi rame aja dibahas gitu Jadi ketika aku Waktu aku off-in Aku Memutuskan tuh gak liat Dan aku Misalnya aku di Instagram aja Orang-orang Orang-orang nge-follow aku kan Ya ngerti aku gitu Dan akhirnya juga akhirnya kayak Ya biasa aja gitu Iya Sebenernya Iya kan Gitu gak Jadi kalau misalnya kalian Tapi ini Ini dialamin semua orang Atau cuma public figure ya gak Sebenernya Public figure Semua public figure Pasti ngalamin ini sih Terus tergantung sama dia Followernya berapa sih Ujung-ujungnya Makin kamu banyak exposure Ya kamu makin bisa rentan Kena Iya Ya gitu-gitulah Ribet ya Pokoknya Pokoknya waktu itu Pasti misalnya kayak Lagi ada kena masalah gitu Aku selalu mikir Aku kayak Mikir orang yang Apa ya Yang pernah dibully Atau kayak pernah Kena masalah juga Yang lebih besar daripada aku gitu Iya kan Kayak Aku mikir kayak Oh Dia aja bisa ngelewatin ini Aku juga harus bisa Aku Iya Kayak gitu sih Iya Iya Itu oke juga sih Tapi menurut aku Kalaupun kamu ngerasa Kayak seminggu Ngerasa kayak Gak enak atau gimana Itu juga valid gitu It's justified Karena emang Emang gak ada orang yang Pantes untuk disudutin Beribu-ribu orang di internet Gitu loh Cuma untuk hal Sekadar kamu ngomongin Privilege penting Tapi kerja keras juga penting Itu kayak First world problem banget sih Gitu loh Kayak apaan sih Gitu lah Kamu kan gak bunuh orang Ibaratnya Iya Gak selebay itu Gitu loh Tapi yang aku perhatiin ya kak Yang aku perhatiin adalah Ketika kita gak punya salah Orang-orang yang Misalnya gak terlalu suka sama kita Itu mereka gak ada celah Buat nyerang gitu Gak ada celah buat ngata-ngatain kita Gitu Tapi ketika Akhirnya kita ada celah Untuk berbuat salah gitu Bahkan orang-orang itu Bahas sesuatu yang di luar Apa yang kita salah omong gitu Betul-betul Tapi emang kayak gitu kok Jer Rata-rata Gak semua orang di medsos itu Our friend gitu loh Ada orang-orang yang emang tuh Lurking di belakang Semunyi dulu nih Once kita Blunder Dia muncul Ya langsung dia Ngetah-etah kita Iya Kayak Bisa kayak gini Ya itu Gue gak suka Gue gak suka tuh dia Emang lebay Ngomongnya gitu Itu kan gak ada hubungan Sama kesalahan aku gitu Gak ada hubungan Sama konteksnya sekarang gitu Cuman ketika ngeliat itu tuh Jadi makin Ngerasa diserang gitu kan Rasa kayak Jadi ini salah ya Kayak Our presence itu salah gitu loh Iya kan Our being itu salah Dan itu Bener-bener Bisa ganggu mental sih Kalau misalnya gak ada Yang dukung Betul-betul Aku sangat setuju BTW tuh ya Dari tadi Aku kayak minta orang Buat ya Throw some topic Buk dong abis ntar kita omongin gitu Kayak 5 menit 5 menit gitu Mungkin kita akan melakukan hal yang sama kali ya Throw topic apapun Nanti gue sama Jero bakal obrolin Obrolinnya random Jadi kalau misalnya kita keselibat lidahnya Terus kita gimana-gimana Jangan diserang ya Tapi aku gak pernah ngomongin Aku bener-bener ngomongin hal-hal kayak gini loh kak Di media sosial Serius? Kayaknya Kayaknya karena sama kayak gini Jadi aku kayak agak Ada berani-beraninya dikit Tapi kamu selalu happy gue laki terus deh Iya Banyak orang yang cuma ngeliat aku seneng-seneng doang Kalau kamu nangis-nangis Kamu gak ini ya Gak youtuban ya? Aku gak nangis tapi Aku jarang nangis Aku juga jarang nangis Oh ada temen aku Ada temen aku Nyuruh ngomongin kita Nyuruh kita ngomongin Bernie Sanders Kamu tau gak Bernie Sanders siapa? Pernah denger Aku gak tau Itu Amerika kan? Amerika kan? Iya betul Dia dulu Juga kandidat demokrat Terus kalah sama Biden Aku gak tau lo ngikutin kayak gitu-gitu I'm so sorry No problem Cuma di kesempatan ini aku pingin bilang Bahwa Aku kesel sama orang-orang dari demokrat Yang bikin-bikin meme Meme Bernie Sanders Kamu tau kan yang dia lagi duduk Yang pake mittens gitu-gitu Yang lagi viral beberapa hari ini di media sosial Oh yang lagi duduk kayak gini ya? Iya Iya Kayak even orang-orang kayak Alisa Milano Pokoknya Alisa Milano tuh Dia sebenernya kayak kesel banget deh Sama Bernie Bro Sama Bernie Sanders Kayak dia selalu kayak Udah lu Bernie Lu cabut aja dari Dari Race gitu Lu gak akan menang Gak akan ada chance gitu Joba deh nih Akan naik dari demokrat Even dia tuh kayak Jumping on the bandwagon Untuk bikin meme-memean gitu loh Terus akhir aku kayak Bikin konklusi bahwa Oh orang-orang sentris demokrat ini Sebenernya They have no problem with Bernie Sanders As long as dia Nggak Campaigning about his Apa ya Kayak his views on Misalnya Universal healthcare Misalnya kayak Medicare for all Blah-blah segala macem Jadi kayak Ibaratnya orang-orang Udah Bernie Sanders Asalkan lu gak threatening Our position Dan our Apa ya Tahta kita gitu kan It's fine gitu Jadi aku kayak salti aja gitu Anyway Aku kesel Tapi Kak Gita Misalnya Satu yang aku pengen Tanya ke Kak Gita tuh Kak Gita capek gak sih gak Kayak Kayak Maksudnya Aku kan kayak Liat Kak Gita juga Kayak Sama kayak Ada akunya gitu Kayak sama Sama kayak ada Kayak ada Ada Sama kayak Sama kayak Ada yang Sama kayak aku Sama kayak aku Ada yang sama kayak aku Kayak gampang resah gitu kan Iya kan Cuma aku dulu Kalau misalnya Kak Gita Speak up di media sosial Tentang keresahannya Kak Gita Itu Pasti kan DM-nya gak Semua setuju gak sih Iya gak sih Iya betul Ada yang gak setuju Kayak contohnya aku Speaking up soal Aku kan resah kan Karena di media sosial itu Ada banyak banget orang Yang sekarang jualan MLM Terus karena aku pribadi Tidak setuju dengan Bisnis modelnya gitu Karena menurut aku itu Sangat-sangat Menzolimi orang Dan segala macem Jadi aku Aku ya Throwing it out there aja Opini aku Terus kayak Orang-orang kayak Gak semua MLM kayak gitu Exactly kayak Not all men gitu Misalnya kalau aku lagi ngomongin Tentang feminism Atau misalnya Aku lagi ngomongin tentang Gak privilege gitu-gitu Gak semua laki-laki Kayak gitu ya Gitu-gitu aja Tapi sekarang Kayak Tahun 2021 ini Aku mencoba untuk Gak Menjelaskan tentang diriku Dan pikiranku Ke orang yang menurut aku Gak worth it untuk aku jelasin Itu Goals aku di 2021 Soalnya aku kayak Misalnya aku Speak up gitu ya Dan ketika ada yang Misalnya aku lagi resah Aku lagi Pengen speak up gitu Dan ketika Ada yang malah gak setuju Itu Malah bikin aku Makin capek gitu Aku ngerti Aku ngerti maksud kamu Karena aku kadang Choose untuk Udah aku gak usah ngomong Gitu Jadi aku alihin Fokus aku Ke yang lain Tapi kok bisa Jer Kamu nahan Kok bisa kamu nahan Urgensi kamu Untuk ngomong Aku gak bisa loh Karena Misalnya aku Misalnya aku lagi resah nih Aku juga Gampang banget resah Kayak Misalnya ada Apa Content creator Bikin konten yang Pembodohan Itu aku Aku rasa banget Ya aku kan bikin Untuk yang Kasih insight New insight Kayak education Ketika ada orang yang Melakukan Kebalikannya Aku tuh aku kesel banget Kayak Pink speak up Ya dulu aku pernah speak up Gitu dulu Aku liat tuh Pasti Udah Dulu aku speak up Dan Itu Sampai-sampai banget Gitu loh Awalnya banyak yang pro Terus mulai Fans-fansnya Kontra-kontra gitu Akhirnya jadi capek sendiri Jadi khawatir sendiri Gitu aku Jadi MC sendiri Karena aku speak up Gitu Makanya lama-lama aku Kayak Yaudah Takkan aja Gitu Karena Misalnya aku resah Gitu ya Aku resah Terus aku Misalnya aku diemin Dan aku alihin Fokusku ke yang lain Gitu Fokus ke Kerjaan atau Belajar gitu Ya ilang-ilang sendiri Gitu Karena emang ada Kayak Ada kondisi-kondisi Dimana kita tuh Lagi Down Gimana ya Resah itu munculnya Karena kita lagi apa ya Kayak lagi gak Lagi gabut Sebenernya enggak sih Jer Aku tuh melihat Keresahan itu Sebagai sesuatu yang positif Karena at least Kita Tetep bisa punya Empati gitu Tetep Kita punya Kita bisa peduli Sama sesuatu Walaupun hidup kita nyaman Makanya menurutku Semua manusia itu Butuh punya keresahan Itu salah satu alasan Kenapa aku Selalu speaking out Gitu Karena Aku gak Bisa for some reason Gitu ya Aku dengan Idealisme aku Dan karakter aku Gak tau apa Kalau aku tuh Gak speaking out About something Aku tuh Padahal punya platform besar Aku punya suara Dan Aku bisa practicing Freedom of speech ini Gitu Kenapa gak aku Kenapa gak aku Pake Karena Kalau aku gak ngomongin Tentang isu-isu ini Siapa yang bakalan ngomong Makanya Akhirnya Problem-problem yang kita lihat Misalnya Jero melihat Ada banyak content creator Yang kok ini gak jelas sih Gitu kan Contentnya kok udah Pembodohan segala macem Misalnya Makin lama Makin normalisasi Gitu loh Ujung-ujungnya Itu sebenernya yang aku gak mau Gitu Karena aku masih merasa I'm part of this society So I want this society To change One of the things That I can do Is speaking out About it Gitu Itu sih Kenapa aku gak bisa Mengalihkan omongan aku Ayo Tentang ngomong For some reason Aku harus ngomong Gitu I see Cuma kan ada Aku merasa kayak Apa ya Oke kalau misalnya Ini bukan bidang aku Aku I let Sambadi Yang lain yang speak Gitu Karena kalau bukan bidang aku Dan yang ngomong gitu Ngerti Bisa sleep gitu kan Iya Iya ngerti Misalnya apa Kalau Kamu ada gak Bidang-bidang yang Kamu tau banget Itu kamu hindari Untuk kamu omongin Agama Iya Misalnya kayak Loh kalau Kak Gita kan Dia ngomongin banget ya Bahkan Kak Gita dulu Mernah Debat-debat Sama yang itu kan Iya kan Iya Itu aku gak akan Tentu sih Kak Kayak gitu-gitu Maybe politik juga Makanya gak deh Untuk saat ini Oke Aku boleh tanya Kenapa Kenapa Ini aku sama sekali Gak ada judgmental sama sekali ya Aku purely nanya ke kamu Kamu kan di Indonesia Sebagai minoritas kan Iya Identitas kamu Kok bisa gitu Kamu Kamu gak mencoba Untuk gigit lidah gitu Padahal kamu Tahu realitanya Di negara kamu Seperti itu gitu Soalnya kalau aku nih Misalnya Aku di posisi kamu Kayaknya aku gak bisa Gak bisa menahan Malah menurut kamu Kamu hebat Menurut aku Kamu hebat Bisa nahan itu gitu Maksudnya gigit lidah Kak? Untuk gak ngomongin Untuk gak ngomongin agama Padahal kamu tau Realitanya Di Indonesia Ada banyak Diskriminasi terhadap Agama kamu Diskriminasi terhadap Minoritas lain Gitu kayak Gitu-gitulah Indonesia kan sebenarnya Masalahnya banyak kan Tapi kita pura-pura Baik-baik aja Nah Kok bisa kamu tuh Diem Itu keren menurut aku Berarti kamu punya Kontrol diri itu yang besar Gitu Karena Karena aku Aku memutuskan Untuk gak ngomong itu Di media sosial Tapi aku Aku ngomongin Aku selalu bahas Aku selalu ngikutin Kalau ada berita-berita Apapun Aku kan selalu update kan kak Iya Tapi aku ngomonginnya Di belakang itu Gitu Oke Personal sama orang Gitu ya Berarti ya Personal sama orang Offline Gitu Karena aku tau Ini kan sensitif banget Ketika aku ada salah Ngomong aja gitu Dikit Langsung bisa Bisa di Ini kan Langsung bisa kacau gitu Jadi aku mikir kayak Yaudah lah Untuk hal-hal seperti ini Aku ngomonginnya Offline gitu Ngomongin langsung Sama temen-temen Dan Ya to be honest Kalau misalnya dari kehidupan aku Aku dulu SMA negeri kan Meskipun aku minoritas Ya Ya Aku merasakan Apa ya Kenyamanan itu kak Kenyamanan tinggal di Indonesia gitu Dan Apa ya Aku kayak merasa Oh Ya temen-temen aku Ya misalnya muslim gitu Di sekolah aku dulu ada bukber gitu Aku diajak bukber Buka bersama Bareng-bareng gitu Ya kan Terus kita dulu Di sekolah aku itu kayak Misalnya bukber bersama-sama Keras juga Jadi Jadi kayak keluarga gitu loh Jadi bener-bener aku merasakan Di Indonesia yang Aku tahu pengamaran orang beda-beda ya Ada mungkin yang Di daerah lain yang Sebagai minoritas Jadi Didiskriminasi gitu Cuma Di Kasus aku Gak kayak gitu-gitu Jadi Ya gitu sih ya Jadi Sampai sekarang aku masih Apa ya Maksudnya Gimana ngomongnya Untuk gak ngomongin itu Untuk gak apa ya Untuk gak Untuk gak Menyerah Sama Indonesia Meskipun aku minoritas Karena aku mungkin Belum mengalami Diskriminasi itu gitu Oke Ketika Ya mungkin Ketika ada orang yang Mengalami diskriminasi itu Dan dia nyerah sama Indonesia Atau kayak Ya Dia nyerah gitu Aku mungkin bisa Terima gitu Dan bisa 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 paham gitu Cuma karena aku sendiri Masih Apa ya Aku Meskipun liat berita-berita kayak gitu Tapi karena aku Mungkin belum pernah ngalamin Aku masih kayak merasa Oh masih ada harapan gitu Karena Lingkunganku bisa gitu Harusnya Karena lingkunganku bisa Harusnya ini lingkungan bisa juga Lebih gede gitu Ya Ya Aku pas kapan gitu Kayaknya pas aku bikin Video soal privilege Privilege lagi Jadi ada di suatu jurnal Yang nyeritain bahwa Orang yang punya identitas yang termarginalisasi Dia secara natural Akan lebih sensitif Sama marginalisasi yang terjadi Opresi yang terjadi Gitu Gitu sih Jadi Kalau misalnya Ada Cowok nih misalnya Terus Oke Aku Sharing Live experience aku As perempuan gitu Setelah kan biasanya banyak cowok kayak Ah enggak ah Enggak kayak gitu Ah emak gue gak kayak gitu Atau Atau bini gue gak kayak gitu Atau kayak Sister gue gak kayak gitu Ya wajar Karena lu cowok gitu kan Lu gak Oppress Apalagi kalau misalnya lu Cis Hetero Orang Jawa Islam Di Indonesia Udah Lu mah enak Lu gak akan kebuka Sama Opresi yang dialamiin Sama orang-orang lain Gitu Gitu sih Kalau aku tuh Masa Kenapa Kan aku di Youtube juga Sempet Ngomongin soal Ini kan di salah satu Youtube Creator for Change Video aku yang beberapa tahun lalu Itu pun Aku kebuka Karena ya aku Jadi berubah Posisi aku Di tatanan sosial Di Jerman kan Kayak di Indonesia Aku mana pernah Aku ngalamin Ketidaknyamanan Hanya karena aku muslim Gak pernah sama sekali Orang enak Ngapain-ngapain enak Terus taunya Pas di Jerman Berubah Itu semua Dan akhirnya Disitulah Langsung aku Kayak mendapatkan Reality slap Kalau Oh Begini nih Kayak Gini loh Identitas-identitas gue Akhirnya bermain How it plays The roles How it plays Jadi berubah Sepaling selama ini Yang aku punya permasalahan Cuman identitas aku Sebagai perempuan aja Terus pas di Jerman Macem-macem gitu Aku yang dari Indonesia Aku yang muslim Aku yang perempuan Aku yang ini Aku yang itu Gitu sih Makanya jadi aku Lebih sensitif Terus kebetulan Aku suka bacot Jadinya udah Ngomong terus Gitu Tapi emang Gimana ya kak Gimana ya Kayak Gak bisa dipungkiri Kalau Seseorang Mungkin gak ngalamin ya Dia akan jadi susah Untuk menerima Pendapat Gitu gak sih kak Jelas Wajar sih kayak gitu Misalnya kak Kalau kita ngomong Makan Akan aja Akan selalu ada orang Ngomong kayak Ya emang ada Orang yang gak kayak gitu kok Pasti ada aja Pasti ada juga Ngomong kayak gitu ya Sebenernya argumen Seperti yang kayak Kalau di Feminism Not all men Atau misalnya Kalau misalnya Kamu deh Kamu raising Concern Tentang Ada Marginalisasi terhadap Katakanlah orang yang Punya agama Apa gitu kan Si ah tuh bahkan Atau apapun itu Terus kayak Ah gak semua Kayak gitu kok Padahal tuh sebenernya Argumen itu Gak relevan Karena biasanya Marginalisasi itu kan Systemic gitu loh Ya Systemic Systemic gitu Jadi kayak Percuma gak semua Kayak gitu ya Oke Fine Tapi that's the way it is Gitu loh Kalau misalnya kita lebih Ngeliat Kameranya kita jauhin lagi Kita ngeliat the bigger picture Ya itu It's ingrained Gitu loh Jadi Kayak gak Gak apple to apple Gitu Tapi Tapi Jer Kalau misalnya di Jepang tuh Masalahnya apa sih Jer Di Jepang Masalahnya apa Masalah sosialnya Kalau Soal Sosioekonomik gitu Timpang apa enggak Enggak Kayaknya Oke Kenimbangannya Kecil kayaknya Yang aku liat ya Aku gak tau Kalau misalnya Alasalah Cuma Cuma Misalnya kayak gini Kak Part time aja ya Ketika kita gak punya Kita gak punya kerja gitu Dengan kita part time Semur hidup aja itu Bisa hidup gitu loh Oh iya Kalau tinggal di Tokyo Bisa bisa Kayak part time misalnya ya Part time Per jam dapat berapa Per jam 1000 yen Itu berapa dolar 1000 yen berapa dolar 10 10 USD kayaknya Iya 10 USD Sekitar 10 USD Sama kayak Korea ya Apa ya Ininya Curansinya Kayaknya 1000 kok Seribuan 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 Oke 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 10 USD Terus Itu cukup Jadi aku pernah Ngomongin Ngomongin Ini sama temen-temen aku Jadi Kalau misalnya Mau hidup berkecukupan Untuk hidup Sekedar hidup Bisa banget Pakai part time Oke Soal Tapi ya Gak bisa punya rumah gitu Ya Tinggalnya di Apartemen Apa Satu kamar gitu Misalnya Oke Kalau mau berkeluarga Susah Iya Tapi kebanyakan Di Jepang Nyewa sih Meskipun Yang udah Berkeluarga Yang udah kerja Jadi bos itu juga Nyewa sih Kebanyakan Oke Ini ada temenku Yang Coba bahas Gaijin Sama xenophobia Di Jepang Gaijin itu apa Gaijin Gaijin Gugling dulu Enggak Orang luar negeri Orang luar negeri Oh Oke Eh Dasarnya phobia itu apa ya Phobia bahasa ya Enggak Phobia terhadap orang dari Background lain Bukan bahasa ya Gak terhubungan sama bahasa Luar Luar ya Enggak Oh dulu Dulu aku pernah nge-search Kayak Kesimpulannya aku dapet Kayak Kesimpulannya apa Phobia sama bahasa luar negeri Atau gimana gitu Oh Enggak Iya Makan ya kak Aku sebenernya Gimana ya Mungkin masalah itu ada gitu Kemudian aku gak ngalamin Jadi aku sendiri kurang tau Oke Oke Itu loh masalah Masalah utamanya Ya Kalau boleh Kalau boleh di Jepang Dianggap lebih Atas Apa lebih bawah Atas Oke Yang dianggap bawah apa Orang South East Asia Dianggap bawah Aku gak tau sih Kalau Secara Secara Umum ya Aku gak tau Cuma Cuma Bagi mereka Orang-orang luar negeri Justru lebih Lebih hebat Dari mereka sendiri Oke Kalau temen-temenku gitu Mereka bilang Kan gini kan Aku kayak Jadi ada kayak Kayak workshop Seminar pekerjaan Ya buat cari kerja gitu Buat orang khusus Khusus orang luar negeri kan Terus aku kayak Khusus mereka ini loh Adalah Apa Kayak seminar buat Khusus buat orang luar negeri gitu Ini tapi perusahaan gede-gede banget Kayak Mitsubishi gitu gitu Terus mereka bilang Ya iyalah Karena orang luar negeri Lebih dicari daripada orang Jepang Karena orang Jepang itu kan cuma bisa bahasa Jepang gitu Orang negeri bisa bahasa Jepang Plus bisa bahasa apa gitu Oke 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 Tapi gak ada Tapi gak ada driving force lain gitu Yang nge-trigger Mereka untuk lebih suka sama Gaijin Kayak misalnya Kolonialism Atau gimana-gimana Karena gak ada Aku gak tau Gak bisa ngomong sih itu Karena aku belum dive deep Belum dive deeper Kalau menurut kamu aja Kasusnya Mbak Kristen Grey gimana Tadi aku udah ngomong ya Kalau menurut kamu Aku belum nanya Kristen Grey itu loh Yang di Bali Oh iya 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 Bahas dari mana ya kita Terserah Kamu ngikutin gak Ngikutin-ngikutin Kalau menurut kamu gimana Tapi kalau dari sisi bulenya Mereka Nanggap Apa salahnya gitu kan Iya kan Iya gak sih Makanya sampai tengkar gitu loh Sisi apanya Kayak Kayak Buat orang bulenya Yang dendurkan Kristen Grey itu Biasa-biasa aja kan Kayak gak salah gitu Iya Itu Itu yang menurut aku menarik Karena kan Kalau di atas kertas ya Sebenernya orang Black sama indigenous itu Di Amerika Dia yang paling Pokoknya di bawah deh gitu Setelah tanya paling di bawah Apalagi dia queer Dan dia cewek kan Si Kristen ini Jadi aku pas ngeliat Drama nih Antara netizen Indonesia Dengan netizen African American Aku ngeliat kayak Wah ternyata orang African American Yang dia tuh ibaratnya Genetically udah changed Karena dia diopress 400an tahun Mereka pas dihadapi dengan Tatanan sosial Sosial yang lain Gitu kan Konteksnya bukan Amerika Terus ke Indonesia Dan lebih global Itu mereka Bisa punya Bisa punya mentalitas Orang yang oppressing Gitu loh Bisa punya mentalitas Kayak orang putih Orang-orang yang selama ini Mereka despise Itu yang menurut aku menarik Menarik jadi kayak Akhirnya mematahkan teori Bahwa Orang yang tadi Di awal kita sebut Bahwa orang yang Oppress itu biasanya Dia lebih sensitif Sama oppression Yang ada di Masyarakat gitu Rata gak semuanya Kayak gitu Gitu loh Jadi bener-bener ini ya Apa namanya Apa bahasa Indonesia ya Apa Bergantung dengan Apa-apa Apa bahasa Inggrisnya Bahasa Inggris deh Bukan subjektif Aku gak tau bahasa Inggris Aku tau bahasa Jepang Sultai Objektif maksudnya Gak gak Jadi kayak misalnya Kalau Dengan Bergantung lawan mainnya gitu loh Betul-betul Tergantung Tergantung konteks Sosialnya dia berada Jadinya Kayak mungkin mereka lupa Bahwa mereka selamanya Tinggal di Amerika Amerika first World country Terus tinggal di Indonesia Ya udah bedalah gitu Tataran sosialnya beda gitu Walaupun dia oppress Ini balik lagi Teori intersectionality Sebenernya gitu Oh iya Pokoknya setiap Identitas kamu Tergantung konteks sosial It plays role Gimana dia Ngasih privilege Kamu Sama gimana Dia ngopress kamu Gitu sih Bener-bener Iya sih Paham-paham Maksudnya dia Maksudnya orang Bule kalau datang ke Indonesia Memang bener-bener Kayak di welcome gitu kan Dan kayak Bisa berasa jadi Berasa jadi Something yang Someone yang Bener-bener Gak cuma itu doang Gak cuma itu doang Jer Maksudnya Aku gak tau Apakah keimigrasian Keimigrasian Indonesia Itu Mungkin karena mereka Pingin banget Didatengin bule kali ya Biar dapet devisa negara Atau gimana Jadinya Ngegampangin gitu loh Jadinya orang-orang Bule Yang dia mau tinggal di Indonesia Dia tuh belinya tiket One way ticket loh Dia gak ada Gak ada keinginan Untuk balik lagi ke Amerika Gitu Dia pake tiket turis Dia gampang banget Buat cari loophole gitu loh Buat akhirnya Dengan tiket turis itu Dia bisa kerja Walaupun kerja di internet Terus dia bisa tinggal lama Itu loh yang aku Akhirnya mempertanyakan Harusnya lu bikin sistem Yang juga bisa memperketat mereka Untuk akhirnya tinggal di Indonesia Karena Mungkin kamu juga Kamu juga ngalamin kan Susah banget dong Regulasi kamu Sebagai orang Indonesia Mau tinggal di Jepang Oh gila Iya kan Dan kalau di Jerman At least Aku susah banget Nyari loophole Yang gak bisa gitu loh Kita literally Orang dari third world country Kita mau disini Ya kita harus Present Kita harus ikutin Birokrasi yang ada gitu Iya Dan orang Jerman Punya kuasa Untuk melakukan itu Karena ya Karena ada hirarki tersebut Tapi disini In this case of Si Kristen Grey gitu Karena dia dari Amerika Segampang itu Dia bisa di Indonesia gitu Dan itu Cerita lama Karena temen-temen aku Juga banyak yang dia tinggal Di Thailand Gitu-gitu Mereka Tinggal Berapa hari Gitu kan Berapa bulan Terus visanya abis Cabut lagi sehari Masuk lagi Dapet visa lagi Gitu aja terus Sampai kiamat Kayak gampang banget Itu penyebabnya Karena ini ya First world country itu ya Maybe Aku gak tau sih Tapi ya gitu Selalu Kayak gampang banget Kamu ke South East Asia Iya Paham-paham Karena Mungkin Bagi Bagi orang Kita Atau bagi orang South East Asia Bulanya ketika dateng Itu Sebagai Seberpemasukan juga Sebenernya Satunya Itu dia Makanya Dia spend banyak Uangan disini Gitu Makanya Tapi Tapi bagi mereka Ada berapa banyak Bulejer Yang dia udah lama Tinggal di Indonesia Tapi Mereka gak Bukan Bukan Bahasa Indonesia Mereka gak Bukan Bukan Bahasa Indonesia Untuk At least Respecting Tempat dia Sekarang Untuk Integrasi Sama Masyarakat dia Sekarang Kamu harus Belajar Kanji Itu kan Sebenernya Udah Ketimpangan Gitu Itu yang Aku kesel Itu yang Aku kesel Ini tuh Keselan Sampai aku Taruh di buku Aku tau gak Gue Kesel Banget Punya Paspor Ijo Terus aku Ketemu Sama temen Waktu itu Aku lagi Sebenernya Ngaudit Bisnis trip Tapi aku Tinggal di hostel Di hostel Ada beberapa Ranjang Ada tiga orang Empat orang Salah satunya Orang Hongkong Pas aku Ngobrol-ngobrol Paspornya Ada tiga Paspor Kanada Paspor Hongkong Paspor Great Britain Dia mau kemana aja Tinggal pilih Mau pake Paspornya Mana Bayangin Enak banget Meanwhile Kita ya Bo Itu Kesalahannya Di mana sih Gak Gak tau Maksudnya Kesalahannya Itu Di negaranya Ya Ya iyalah Negara kita Aja Kayak gini Kamu pernah gak Disampah-sampahin Sama Abang-abang Yang Kamu ngeplay visa Kamu pernah ngeplay visa Di Ngeplay visa Amerika Di Indonesia Ngeplay visa Amerika Visa Amerika belum pernah Cobain Aku belum pernah keluar negeri Oh gitu Wah Oh korea-korea pernah Tapi aku Yang ke jepang Yang jepang dan korea pun Itu diurusin sama Pihak luar negerinya Jadi aku Gampang-gampang aja Gitu Oke Jadi Kan bokap aku Dulu tinggal di Amerika Terus Kita tuh kayak Ngurus visa bareng gitu Lestat keluarga Tapi karena aku anak Pada saat itu masih Di bawah umur Jadi aku gak Kesana gitu Jadi aku ngikut Ngikut pas Paham orang tua Disana Aku ngeliat Gak cuman bokapku doang ya Kayak Orang-orang lain Gimana yang mereka Buat apply visa Amerika aja Itu udah kayak orang Pingin Cari kerja Tau gak Pingin interview kerja Terus kalau orangnya Interview gak bisa Bahasa Inggris Atau bahasa Inggrisnya Patah-patah tuh Dimarah-marahin Sama bulenya Kayak Lu gak bisa bahasa Inggris Ngapain lu mau ke Amerika Digitu-gituin Kayak bayangin Kayak gila Gue mesti mohon-mohon Terus kan Aku ke Amerika Tahun 2016 Aku apply visa lagi kan Kayaknya banyak lah Aku terjerembab Di forum-forum Untuk apply visa Amerika gitu Wah Orang-orang Pakistan Pokoknya yang dari Kayak third world country gitu Kayak pada Gila gue Presenting dokumen Sampe 300 dokumen Tau gak sih Biar gue dapet visa Pokoknya gue kasih Semua dokumen gue Gitu-gitu Biar meyakinkan orangnya Terus uang sekian 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 Kayak bule Mana yang harus Go through that process Pingin ke negara-negara Di Asia Pingin ke Southeast Asia Gak ada Itu yang aku kesel Tau gak sih Kayak Mereka Kalau misalnya kita Mau tinggal di negara dia Mereka expect kita Untuk Presenting Dikuti semua Exactly Exactly Tapi ketika sebaliknya Itu dia Masalahnya Mereka bisa kayak gitu Si bule-bule ini Karena dulu tuh mereka jadi Jadi Penjajah gitu Ibaratnya Ngerti gak Ya Ya Bisa Ya Ya Ngerti kan Ya Itu ngeselin banget Tapi kenapa Tapi kenapa Misalnya kayak Satis Asia gitu Kayak terbuka Jadi Kenapa kita Bisa segampang gitu Di ituin Sama mereka Ya karena kita dulu Dijajah lah Akhirnya I don't know Mungkin itu Ngaruh Akhirnya Ibaratnya Afrika Under development of Afrika Kenapa Afrika bisa kayak jadi negara-negara miskin gitu Ya karena dulu dijajah Kayak yang Kayak Kongo deh Dijajah sama Belgia Banyak yang dijajah sama Perancis Gitu-gitu ya Karena itu gitu Terus karena dijajah Terus gitu kan Patternnya dijajah Akhirnya bisa merdeka Diktator Gitu-gitu kan Segala macem I see Terus akhirnya ada Apa pricing Gitu-gitu Iya gitu-gitu deh Sudah terbentuk dari zaman dulu berarti Nah Solusinya apa Kak Kira-kira Ada gak Solusinya Aku gak tau sih Solusinya apa Yang terpikirkan Ya sebenernya kalau kita mau Kalau mau ngetatin Kalau mau ngetatin Bisa juga sebenernya Bisa Dari kitanya sendiri Probably Aku gak tau sih Seberapa Tergantung kita ya At least Indonesia ya Sama Si Bule-bule yang ke Bali ini Bule-bule yang ke Bali ini Seberapa tergantungnya kita Aku gak tau Iya sih Paham-paham Gila sih Seru sih ini Cuma Oh Aduh Bisa panjang kita Ngomongin sesuatu ini Tapi Tapi kayak kemarin Gara-gara si Kristen Grey itu banyak banget Apa Kayak Masalah ini Sudah dari dulu banget Ada di Bali Cuma Belum ke block up aja Betul Gara-gara si Kristen ini Aku ada Jer Temen Bukan temen deket sih Aku sekedar kenal Dia ini influencer Dari Australia Dia sama Pacarnya Kayak travel blogger gitu Karena dia cuma foto-foto doang Foto-foto estetik di Bali Terus Setelah itu kita di Turki kan Kita lagi Ada acara influencer gitu Eh git Ini sih Ini sama sini tinggal di Bali loh Terus Aku karena udah Sewot dari dulu ya Sama Bule-bule tinggal di Bali Oh iya ya Terus Mereka Lebih kayak Iya di Bali Enak di Bali Mau ngapa-ngapain Tinggal go food Ngapa-ngapain tinggal go jet Nonton aja Netflix Berjam-jam segala macem Terus dia dapet duit kan Dengan dia foto-foto gitu Aku juga gak yakin Dia bayar pajak Segala macem Terus Kayak mereka Mereka ngomong itu ke aku Gitu Karena mereka orang putih ya Dan mereka orang Australia Dengan privilege gitu banyak Mereka gak sadar gitu loh They're Unaprojectly Telling me Gimana enaknya Dia tinggal di Bali Gitu Semuanya murah Apa-apa murah Akhirnya aku kan Kayak nyindir mereka kan Oh did you learn Any like Indonesian language Indonesian words Gitu-gitu Terus kayak Ya cuma terima kasih Ini apa gitu-gitu Kayak they didn't even bother To speak the language Kayak aku bilang tadi Kayak dia emang gak Masuk ke Indonesia itu Mereka bukan pengen Integrasi dan bikin Pengen learning New culture Mereka pengen Lebih convenient aja Hidupnya Hidupnya Enak Iya Itu loh Paham-paham Tapi sebenernya Satu lagi yang aku perhatikan Di chat itu kayak Jadi 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 melebar Ketika kita Misalnya kayak di Jepang Atau di Jerman Kita digaji ya Gaji biasa gitu Betul Ketika dibalik Ketika dibalik Kayak bule misalnya Atau orang luar negeri Kerja di Jepang Atau Orang luar negeri Kerja di Indonesia Malah Malah Gajinya dikasih Dua kali Jadi expat Jadi expat Mereka disebut expat Kita disini Gak tau bahasa Bahasa Jepangnya Orang asing apa Disini bahasa orang Oh Gajin Disini bahasa orang asingnya Gajin Auslander gitu Tapi Auslander itu Punya konotasi negatif Kayak You don't belong here You're from the outside Gitu loh Meanwhile di Indonesia Wah expat 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 You know Dengan gajinya Jauh lebih ini ya Jauh lebih tinggi Daripada Seru sih Mas ini Eh Jer Tapi BTW Kalau di Jepang Gaji Pajaknya berapa? Pajak? Aku gak tau Cuma Setau aku ya Kayak Kayak itu semua tuh Udah di Jadi Dikasih gaji ini Terus kayak semua tuh Udah di cut Dari perusahaannya gitu Jadi kita terima bersih Kayak di cut asuransi Di cut Uang Apa Dana pensiun Gitu-gitu Semua di cut Terima bersih Gitu sih Kak Kalau aku Kalau disini gajinya Empat puluhan persen Gaji 40% dipotong Buat pajak Itu tuh Bayang sendiri pajaknya Atau udah dipotong? Udah dipotong Sama orang Finans Amnya gitu-gitulah Orang dari Stoyernya udah dipotong Dari orang pajaknya Jadi kita terima bersih Jadi ngeliat nih Yang pertama enak nih kan Kotornya kan Wah Banyak nih Pas ngeliat ke bawah lagi Shit gitu Gajinya Diket banget ya? Kayak Kepotong banyak ya? Iya Banyak aku potongnya Cuma Cuma Masalahnya kalau pajak Gede Tapi fasilitas Atau kayak Hidupannya Gede juga Betul Itu gak apa-apa gitu Kita kayak ngerasa Oh uang kita berguna ya Gitu Pajak kita berguna ya Gitu Kita bisa berikmati Pajak kita sendiri Gitu Masalahnya adalah ketika Saya situ gak sih Tapi kamu disitu Pernah kerja gak sih JAR? Pernah kerja part time Gitu gak? Part time yang Resmi gak pernah Oke Karena agak repot Ngurus-ngurusnya Jadi di kartu kita Harus ada cap Boleh part time Berarti pernah part time Yang apa ya? Part timenya kayak Misalnya Jadi tour guide Maksudnya Buat orang Indonesia Resmi gitu Ya terus kayak Translate misalnya Kayak gitu Yang bukan yang Part time Resmi gitu Berarti cuman Per panggilan aja Dipanggil kayak Ini nemenin si ini dong Gitu kan Terus temennya Dulu sih Dulu banget Pas sebelum terkenal ya? Gak gitu Sekarang kayak Enak aja Ngapain gue jadi tour guide Gitu Gak Kan gak gara corona kan? Alasan lo Seran Aku tahun 2019 masih itu Kalau ada temen aku dateng Aku masih itu Masih aku Masih aku ajak-ajak Gak lah Aku gak Gak segitunya Oke Tapi ada niatan Pingin kerja Kayak misalnya Jadi waiter kah? Atau Gak tau Pingin 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 tadi gak boleh Jadi aku kan Dapat beasiswa disini Jadi sebenernya Beasiswa itu ngelarang Untuk part time gitu Gak boleh part time Oh Ini dapat beasiswanya Dari pemerintah Jepang Atau Indonesia? Perusahaan Dari perusahaan Jepang Tapi nanti bakal langsung di hire gak? Gak Justru yang lucu itu Kayak beberapa alumni Besiswa aku Daftar ke perusahaan Besiswa aku Ditolak Apa kayak Gak diterima gitu Kok? Terus apa gunanya mereka ngasih Besiswa kalau ngasih fast track? At least internship lah At least Aku gak tau apa gunanya Cuma Kayaknya Aku gak tau sih Kayak Kalau katanya sih buat persahabatan Indonesia Jepang Aku juga gak tau Perusahaannya apa sih Jar? Mitsui Mitsui tuh di perusahaan apa ya? Perusahaan Apapun Apapun? Banyak Banyak bidangnya Mesin Banyak bidangnya Ada Jadi Kayak Mitsui tuh ada bank juga Ada Kayak banyak banget Kalau setelah ada tujuh Kayak tujuh materi Kayak apa Tujuh bidang gitu Aku sendiri juga bingung Soalnya Soalnya Gini Mereka tuh cari Orang yang Yang mau nanti Kedepannya Berkontribusi untuk Indonesia Gitu kan Itu bersahabatan Cuma itu doang Jadi lulus juga gak di hire Aku juga bingung Mereka dapat untung dari mana Untungnya apa mereka ngasih Besiswa ini Aku juga gak tau Berarti buat ini CSR doang kali? Maybe CSR Oke oke Berarti Tapi kalau misalnya dia Ngomongnya ngasih besiswa Nyari orang-orang yang Nanti bisa berkontribusi Ke Indonesia Kamu juga ada Kewajiban gitu Hitam di atas putih Untuk balik lagi ke Indonesia Kayak LPDP Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada kewajiban itu Oh enak dong Iya bisa dibilang enak Kalau LPDP sekarang gimana sih LPDP Emang ada Hitam di atas putih itu? Gak tau sih Tapi kayaknya LPDP tuh Bukan nih Gak tau ya Aku gak tau ini Mungkin temen-temen disini Bisa ngoreksi Tapi jaman dulu banget Temen-temen aku baru mulai Angkatan-angkatan awal Kayak mereka di-emphasizing Katanya ya Pas interview Nanti kamu pingin kontribusi apa gitu Apa yang pingin kamu lakukan Setelah dapet degree ini Gitu-gitu loh Jadi mungkin ada At least ada pressure itu Morali Untuk kayak Lu harus balik lagi ke Indonesia Gitu Pastinya kayak gini sih Kan LPDP kan Beasiswa dari Uang negara Iya Tapi kan untuk Untuk negara lah Ujung-ujungnya Iya sih Tuh ada yang bilang Katanya LPDP wajib pulang Katanya gitu Kalau gak salah Karena banyak yang Gak pulang Jadi Diperketat Oh Kalau gak salah Diperketatnya tuh Kayak harus langsung pulang Gak boleh Ngapain-ngapain dulu katanya Oh Oke Denger-denger dari teman aku Kayak gitu Bener gak ya Gak harus dibentuk nonton Cuma Oke oke Sekarang berapa yang nonton Gak? 15 ribu Udah pada ngantuk sih mereka Yaudah Kamu kalau mau tidur aja Jum-jum Berapa ya Di Indonesia jam 12 Di WIB jam 12 Kita bahas yang berat-berat Kamu gak ngantuk Aku belum Ya Abis ini gak tidur sih Yaudah Jer Mendingan tidur aja Sebenernya gak boleh begadang Tau Lokal Di sini masih jam 6 Jam 6 Malam 6 sore Iya Oh 6 sore Beda 8 jam ya Iya Beda 6 jam sama Indonesia Yes 6 sore apa ini? 6 sore 2.5 ya? Enggak 4 15 18 15 25 Januari Oh tanggal Tanggal 25 Januari Oh Berarti lebih Lebih lambat ya Iya Oke gak Oke Dadah Berarti kalau aku mau ketemu Aku harus ke Jerman dulu ya Iya Jermannya ke Hamburg ya Jangan ke tempat lain Tapi ke Hamburg Hamburg soalnya bagus Jerman Jerman Kalau Apa namanya Kalau Libuan ke Jerman Ya Hamburg kan Apa lagi? Berlin ya Berlin udah Menurut aku terlalu Turisnya Sebenernya Berlin Jerman apa? Sebenernya Berlin Cuma kalau menurut aku pribadi Kota-kota yang cantik itu Hamburg Dresden Juga cantik München Sanan lagi cantik Kalau mulai alam Alpen gitu-gitu Berlin sih Kota Dia bukan Jerman sama sekali Padahal dulu aku tinggal di Berlin Bukan Jerman sama sekali Oke Dadah Thank you loh Udah Mau gue todong Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol ini ya Sempat-sempat curcol yang Gak diomongin di Dimana-mana sih biasanya Iya betul Dadah Bye-bye Oke temen-temen Disudahi dulu Kali ini Kalian silahkan tidur ya Jangan lupa istirahat Karena besok pasti ada Aktifitas lain Mungkin kalau gue ntar iseng Gue akan live lagi Tapi gak tau Gue tuh nunggu ngantuk Gue pengen tidur Soalnya Sebenernya Yaudah deh Udah gitu aja kali ya Temen-temen ya Eh Gue pengen nanya Sebelum gue cabut Kalian bisa Kasih gue saran gak Kira-kira Kalau gue bikin Brop ini Bikin Tentang tema apa Soalnya tuh gue bingung gitu loh Kayak gak ada yang Speak to me Gue pengen bikin Tentang Natural cosmetic Tapi gue pengen ngomongin Soal salah jurusan Tapi gak tau lagi apa Nah mungkin kalian ada Tema Ngomongin Apa gitu Brop ini sih Lebih bagus Bisa taruh di komen loh BTW Gue menunggu Gue menunggu Saran kalian Manajemen waktu Oke Terus apalagi Saran selanjutnya Salah jurusan Oke Salah jurusan lagi Oke 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 Tema orang indah Buka bisnis di luar negeri Tentang SBMPTN Is when Di Bali Vaksin Salah jurusan Insecure Salah jurusan lagi Vaksin Oke Oke lah Kayaknya gue Bikin tentang Salah jurusan Kalo ya Oke Terima kasih teman-teman Semoga Malam ini Tidurnya nyenyak Dan Mimpi indah Mimpi Gak mimpi juga gak apa-apa Asal gak mimpi buruk Dadah semuanya Tidurnya nyenyak Tidurnya nyenyak Tidurnya nyenyak Terima kasih teman-tidurnya